Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya yang ada di rumah Ataupun dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat Amin Kita lanjutkan materi IPA semester 1 kelas 7 bab ketiga Yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya Di dalam bab ketiga ini kita akan membahas Yang pertama ada unsur, senyawa, dan campuran Kemudian yang kedua ada asam, basah, dan garam Yang ketiga ada pemisahan campuran Dan yang keempat ada perubahan materi Oke langsung saja kita ke materi yang pertama Sebelum masuk ke unsur senyawa dan campuran Kita masuk dulu pengantarnya yaitu tentang klasifikasi materi Apa toh yang disebut dengan materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai masa dan dapat menempati ruang Berdasarkan wujudnya materi itu dibedakan menjadi tiga Yaitu wujud padat, cair, dan gas Contoh wujud padat yaitu kayu, besi, batu, dan lain sebagainya Contoh yang berwujud cair ada air, minyak goreng, dan lain-lain Yang berwujud gas ya udara, gas LPG di rumah kalian, dan masih banyak yang lain Kemudian bagaimana sifat zat padat, cair, dan gas? Wujud padat, dia mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya juga tetap Misalnya satu kotak kayu Diletakkan di tanah, kemudian dibawa di atas meja Ketika proses permindahan tersebut Kayu tersebut mempunyai volumenya tetap, bentuknya juga tetap Kemudian cair Zat cair itu mempunyai volume yang tetap Tetapi bentuknya bisa berubah Contoh, segelas air Berarti dia mempunyai wujud berupa gelas Kemudian segelas air tersebut dituangkan ke dalam peko Maka volume dari air tersebut tetap Tetapi bentuknya berubah menjadi peko Kemudian gas, dia mempunyai bentuk dan volume yang berubah pula Perbedaannya apa? Zat padat, cair, dan gas Zat padat Yang pertama, letak partikelnya sangat rapat dan tersusun secara teratur Dua, gerak partikelnya terbatas pada tempatnya Tiga, gaya ikatan antar partikelnya sangat kuat Dapat digambarkan seperti ini Teratur, kemudian juga dia pergerakannya sangat terbatas Karena gaya ikatan antar partikelnya sangat kuat Yang kedua, ada zat cair Letak partikelnya berdekatan Tapi susunannya tidak teratur Nah, bisa dilihat ini Partikelnya berdekatan tapi tidak teratur Bandingkan dengan zat padat tadi Dia teratur Yang kedua, gerak partikelnya cukup bebas Tapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya Yang ketiga, gaya ikatan antar partikelnya lemah Lanjut ke zat gas Letak partikelnya berjauhan dan tersusun tidak teratur Ya, ini latak partikelnya berjauhan Susunannya juga tidak teratur Gerak partikelnya sangat bebas Dan gaya ikatan antar partikelnya sangat lemah Lanjut Perubahan wujud zat Padat cair dan gas Tentu kalian sudah familiar ya Dari padat menjadi cair disebut mencair Contoh, es batu menjadi air melalah mencair ya Kemudian dari cair menjadi padat membuat es batu namanya membeku Gas menjadi cair disebut mengembun Ya, pada pagi hari kalian bisa temukan banyak embun di dedaunan atau pohon-pohon Dari cair menjadi gas disebut mengewap saat kalian merebus air ya Dari padat menjadi gas namanya menyublim kapur barus Dari gas menjadi padatan namanya deposisi Selanjutnya kita masuk ke unsur senyawa dan campuran Yang pertama ada unsur Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana Ya, zat tunggal berarti dia satu tunggal Ya Unsur dibedakan menjadi tiga Yang pertama unsur logam Contohnya besi, emas, seng, timbal, dan lain-lain Yang kedua unsur non-logam Contohnya karbon, nitrogen, oksigen Tiga, unsur semi-logam Unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam Contohnya silikon, germanium, boron, arsen, dan sebagainya Bagaimana cara kita memberikan penamaan unsur Menurut John Jacob Berzelius Beliau memperkenalkan tata cara pemberian nama dan lambang unsur Sebagai berikut Yang pertama Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur dalam bahasa latin Ingat Dalam bahasa latin bukan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain Yang kedua Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital Nah ini satu huruf kapital Yang ketiga Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama Maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dengan huruf kecil Contoh Carbon Nama latinnya charbon Ya pakai C Maka lambang unsur tersebut adalah C Besar kapital Kemudian ada kalsium Nama latinnya calcium Dilambangkan CA Kenapa karbon yang disimbolkan dengan C Kenapa tidak kalsium yang C Kenapa kalsium CA Begini Nah Tadi penamahan unsur Ya Berdasarkan pula urutan dalam tabel sistem periodik unsur Jadi yang paling kecil dia Berhak Menyimbolkan unsur tersebut dengan satu huruf Contoh Carbon Dia menempati tabel sistem periodik unsur nomor 6 Sedangkan tadi kalsium menempati sistem periodik unsur nomor 20 Sehingga Lambang unsur C Berhak dimiliki oleh karbon Karena dia nomor dalam tabel ini Dia lebih dulu daripada CA Ya Contoh yang lain lagi Misalnya ada Nah ini Nitrogen Nomor 7 Pada tabel sistem periodik unsur Dia simbolnya N besar Sedangkan natrium Karena dia nomornya lebih besar daripada nitrogen Maka dia Menambahkan satu huruf di belakangnya dengan huruf kecil Sehingga simbolnya menjadi NA Ya Begitu kira-kira Ya Tentang penamaan unsur Dan simbolnya Nah ini Unsur-unsur non-logam dan lambangnya Antara lain Misalnya Oksigen Ya Lambangnya adalah O Sulfur Bahasa latinnya Nama Indonesia Belerang Maka simbolnya bukan B Tetapi S Karena Yang digunakan adalah berdasarkan bahasa latin Kemudian contoh unsur Logam dan lambangnya Ya Aluminium Lambangnya Al Aurum Bahasa indonesiannya Emas Maka simbolnya A-O Bukan E Ya Jadi diambil sekali lagi Berdasarkan nama latin Atau bahasa latinnya Kemudian Perbedaan unsur logam dan non-logam itu apa saja Unsur logam yang pertama Berwujud padat pada suhu kamar Kecuali raksa Dua Dapat ditempa dan direnggangkan Tiga Mengkilap jika digosok Tiga Tiga Konduktor listrik dan panas Konduktor tepeng hantar yang baik Lima Titik cair dan titik didih umumnya tinggi Enam Masa jenisnya umumnya tinggi Sedangkan unsur non-logam yang pertama Ada yang berwujud padat Cair dan gas Dua Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa Tiga Tidak dapat mengkilap Walaupun digosok Kecuali intan Empat Non-konduktor Kecuali grafit Lima Titik cair dan titik didihnya Umumnya rendah Enam Masa jenisnya umumnya rendah Supaya lebih jelas Bisa digambarkan sebagai berikut unsur Misal ada Hidrogen dengan hidrogen Dia akan membentuk H2 Hidrogen Kemudian ada oksigen dengan oksigen Menjadi O2 Kemudian nitrogen dengan nitrogen Menjadi N2 Klorin atau klorida Klorin dengan klorin Membentuk Cl2 Jadi bisa dikatakan Selain zat tunggal tadi Unsur itu adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis Ini ada H dengan H H dengan O Eh O dengan O Sorry N dengan N Cl dengan Cl Sedangkan kalau H dengan O Misalnya bergabung Tidak bisa disebut Dengan unsur Karena berbeda atomnya Jadi sekali lagi Unsur itu gabungan atom yang sejenis Bisa dibilang seperti itu Ya Oke Kita lanjutkan Senyawa Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur Ya sekali lagi gabungan dari beberapa unsur Yang terbentuk melalui reaksi kimia Atau lebih mudahnya Tadi kalau unsur itu gabungan atom yang sejenis Sedangkan senyawa Gabungan dari dua lebih atom yang berbeda jenis Jadi kalau unsur atomnya sejenis Kalau senyawa Atomnya berbeda jenisnya Contohnya Misalnya ada dua atom hidrogen Dengan satu atom oksigen Bergabung menjadi air Yaitu rumus senyawanya H2O Sehingga Senyawa itu memiliki sifat yang berbeda Dengan unsur penyusunnya Maksudnya begini Air H2O Itu kan terbentuk dari hidrogen dan oksigen Kita lihat Hidrogen Dia adalah gas yang ringan dan mudah terbakar Sedangkan oksigen Merupakan gas yang terdapat di udara Yang dibutuhkan tubuh untuk pembakaran Gas dan gas kok terbentuk Bergabung menjadi satu Kok bisa menjadi air Air dengan hidrogen dan oksigen Unsur penyusunnya Mempunyai sifat yang berbeda Kurang lebihnya seperti itu Nah Tata cara penulisan senyawa bagaimana Yang pertama Senyawa ditulis dalam bentuk rumus kimia Rumus kimia adalah Z yang terdiri dari kumpulan lambang unsur dengan komposisi tertentu Komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunnya atau angka indeks Misalnya Suatu senyawa terdiri dari atom hidrogen dan oksigen Jika angka indeks unsur H sama dengan 2 Dan unsur O sama dengan 1 Maka rumus kimia yang terbentuk adalah ini H2O Hnya jumlahnya ada 2 Onya ada 1 Sebagai contoh yang lain Hitunglah jumlah atom senyawa Dalam 3 senyawa Sorry Hitunglah jumlah atom dalam 3 senyawa air Air tadi mempunyai rumus H2O Ada 3 jumlah senyawa airnya Berarti 3 Karena yang ditanyakan 3 molekul Maka 3 ini Dikalikan dengan H2O H disini Jumlah atomnya ada 2 Maka 3 kali 2 atom H Totalnya ada 6 Atom O disini ada 1 Dikalikan 3 molekul Sehingga atom Onya ada 3 Kemudian Hitunglah jumlah atom dalam 2 senyawa NACL 2 senyawa NACL Jadi NA ini punya angka indeks 1 CL juga punya angka indeks 1 Dikalikan 2 kali senyawa Berarti 2 kali 1 atom NA sama dengan 2 2 kali 1 atom CL sama dengan 2 atom CL Contoh yang lain misalnya Ada soal seperti ini Ada senyawa C6 Misalnya H12 H12 O6 Disuruh menentukan jumlah atomnya Atau indeksnya berapa C6 H12 O6 Jelas disini C Dia punya angka indeks 6 Berarti C Jumlah atomnya 6 Hidrogen H Jumlah atomnya disini 12 Berarti 12 O disini 6 Maka jumlah atomnya Atom O ada 6 Beda cerita ketika di depan ini Ditambahkan angka 2 Misalnya Jadi 2 C6 H12 O6 Berapa jumlah atom dari masing-masing Ini Berarti C ini punya angka indeks 6 Dikalikan 2 Di depannya ini Karena jumlah molekulnya ada 2 Sehingga atom C ini menjadi 12 Atom H juga sama Dikalikan dengan 2 Depannya sini Sehingga Atom H menjadi 24 2 kali 12 Atom O yang semula tadi Angka indeksnya 6 Karena di depan ada 2 Angka 2 Maka 6 atom O ini Dikalikan pula dengan 2 Sehingga Jumlah atom O nya ada 12 Begitu kurang lebihnya ya Nanti kalau masih kurang jelas Bisa ditanyakan Kemudian Contoh Senyawa yang lain Misalnya ada asam asetat Rumusnya CH3 COOH Kegunaan untuk Cuka makan Amonia NH3 Kegunaannya untuk Popo Dan lain Sebagainya Sampai yang 2 Jika digambarkan Seperti ini H2O air H2 disimbolkan dengan Bulatan kecil 2 ini Sedangkan oksigen Disimbolkan dengan Bulatan besar warna hijau Sehingga ketika digabung Seperti ini Jadi Atom hidrogen Dengan atom oksigen Bergabung menjadi Satu Jadi Senyawa adalah Gabungan dari atom Yang berbeda jenis Sudah jelas ya Dari gambar ini Contoh lain Atom nitrogen Atau unsur nitrogen Bergabung dengan Hidrogen Hidrogennya ada 3 Membentuk senyawa Namanya NH3 N disimbolkan dengan Bulatan besar ini Warna coklat Hidrogen disimbolkan dengan Bulatan kecil disini Ada 3 warna umum CO2 Karbon dioksida Disini C Disimbolkan dengan Bulatan kecil warna biru Kemudian Oksigennya Kiri dan kanannya Ada 2 Kemudian H2O2 Sama-sama mempunyai 2 atom Misalnya Ini yang hijau Adalah oksigen Disini oksigen Yang sebelah kiri Kanan ini Adalah Hidrogen Digabung menjadi Satu Dinamakan Hidrogen Peroksida Ini Contoh dari Beberapa Jenis Senyawa Selanjutnya Adalah Campuran Campuran Adalah Suatu materi Yang terdiri Dari 2 Z Atau lebih Dan masih Mempunyai Sifat Z Asalnya Campuran Dibedakan Menjadi Dua Yang pertama Ada Campuran Homogen Atau Serba Sama Contohnya Larutan Ada Larutan Gula Larutan Garam Dan Sirup Campuran Homogen Sendiri Adalah Campuran Yang Komponennya Tidak Dapat Tidak Terdapat Bidang Batas Jadi Tidak Ada Bidang Batasnya Sehingga Tidak Dapat Dibedakan Lagi Walaupun Menggunakan Mikroskop Ultra Contoh Misalnya Dalam Larutan Gula Apakah Kalian Dapat Membedakan Z Penyusun Tidak Bisa Jadi Antara Gula Dan Air Sudah Bercampur Menjadi Satu Jadi Tidak Bisa Kita Bedakan Lagi Z Penyusun Larutan Terdiri Dari Pelarut Biasanya Air Kemudian Z Terlarut Misalnya Dari Contoh Ini Adalah Gula Contohnya Seperti Ini Ada Air Ditambahkan Dengan Gula Kemudian Diaduk Bercampur Menjadi Satu Menjadi Campuran Homogen Yang disebut Larutan Gula Dari Gambar Ini Tidak Bisa Lagi Kita Bedakan Mana Air Dan Mana Larutan Gula Jadi Disini Tidak Ada Bidang Batasannya Tidak Terdapat Bidang Batasnya Kemudian Contoh Yang Lain Adalah Sirup Sirup Sama Kita Tidak Dapat Membedakan Lagi Z Penyusun Disini Tidak Terdapat Bidang Batasannya Ini Disebut Dengan Campuran Homogen Kita Lanjut Ke Yang Kedua Campuran Heterogen Apakah Kalian Dapat Membedakan Campuran Pasir Dengan Air Tentu Saja Bisa Campuran Pasir Dan Air Merupakan Contoh Dari Campuran Heterogen Campuran Heterogen Sendiri Adalah Campuran Antara Dua Macam Zat Atau Lebih Yang Partikel Penyusunnya Dapat Dibedakan Ini Partikel Penyusunnya Dapat Dibedakan Kalau Homogen Tidak Dapat Dibedakan Campuran Heterogen Sendiri Dibedakan Menjadi Dua Yang Pertama Ada Suspensi Apa Suspensi Suspensi Adalah Campuran Yang Antar Komponen Masih Terdapat Bidang Batas Suspensi Tampak Keruh Dan Tidak Stabil Dapat Dipisahkan Melalui Penyaringan Contohnya Campuran Pasir Dan Air Masih Kita Dapat Bedakan Bidang Batas Ada Bidang Batas Mana Air Mana Pasir Dan Bisa Disaring Campuran Kapur Dan Air Juga Masih Bisa Kita Bedakan Z Penyusun Atau Partikel Penyusun Campuran Minyak Dan Air Juga Ada Bidang Batas Nah Ini Air Dengan Pasir Ini Ada Bidang Batas Bisa Dibedakan Masih Mana Pasir Mana Air Kapur Dengan Air Ini Yang Dibawa Adalah Kapur Ini Merupakan Bidang Batasnya Yang Di Atas Ini Air Minyak Dengan Air Ini Air Ini Ada Minyak Di Sini Masih Bisa Kita Bedakan Bidang Batasnya Itu Merupakan Contoh Dari Suspensi Yang Termasuk Kedalam Campuran Heter Rogin Yang Kedua Ada Koloid Merupakan Suatu Bentuk Campuran Yang Keadaannya Terletak Antara Larutan Dan Suspensi Jadi Dia Berada Di Antara Larutan Dan Suspensi Contohnya Ada Santan Susu Asap Kabut Agar Agar Sabun Koloid Sendiri Masih Dapat Diamati Dengan Menggunakan Mikroskop Ultra Koloid Logam Logam Air Air Susu Mayonnaise Buih Sabun Kemudian Awan Ini Merupakan Contoh Dari Koloid Nah Kesimpulannya Perbedaan Antara Unsur Senyawa Dan Campuran Adalah Unsur Yang Pertama Dia Terdiri Dari Zat Tunggal Yang Kedua Tidak Dapat Diurekan Yang Ketiga Terdiri Atas Satu Jenis Atom Misalnya Atom Hidrogen Atau H2 Misalnya Gabungan Dari Atom Sejenis Atom Hidrogen Dengan Hidrogen Membentuk H2 Senyawa Zat Tunggal Dapat Diurekan Tersusun Atas Dua Jenis Atom Atau Lebih Nah Ini Dua Jenis Atom Atau Lebih Dengan Caratan Atom Nya Juga Berbeda Tidak Dari Satu Jenis Atom Perbandingan Masa Zat Penyusun Tetap Contoh Misalnya Tadi Ada Atom Carbon C Dengan Dua Atom O Ya Dua Atom O Akan Membentuk Senyawa Yang Disebut Dengan Carbon Dioxida Atau CO2 Disini CO2 Terdiri Dari Dari Dua Atom Atau Lebih Dengan Atom Yang Berbeda Sedangkan Campuran Yang Pertama Perbedanya Tadi Dengan Kalau Unsur Dan Sawa Menyawa Merupakan Zat Tunggal Kalau Campuran Masih Dapat Diurekan Tersusun Atas Dua Jenis Atom Atau Molekul Atau Lebih Perbandingan Masa Zat Penyusun Tidak Tetap Itu Adalah Kesimpulan Atau Perbedaan Dari Unsur Senyawa Dan Campuran Oke Materi Hari Ini Sampai Disini Dulu Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Dipelajari Dulu Tentang Asam Basah Dan Garam Apabila Penyampaiannya Masih Terlalu Cepat Karena Durasi Waktu Supaya Tidak Terlalu Panjang Bisa Kalian Tanyakan Nanti Melalui Kolom Komentar Atau Melalui WA Saya Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh